Oh ya semua lagi bersama Romoto Vlog jadi hari ini gua mau apa pasang gear baru nih nih gear baru dari GMS Racing product udah satu set sama rantai jadi udah dapet gear belakang gear depan sama rantai ini ukuran 520 ini warna biru buat yang WR gua nih nih jadi WR gua mau ganti kalau yang itu udah diganti tuh kita lihat jadi penampakannya kayak gini kalau udah udah kepasang nah ini dia nih sama gearnya dari GMS juga GMS Racing product cuma ini yang warna merah nih tampilannya ganteng kan nih satu set juga sama rantainya ini warna merah ini yang warna birunya yang warna biru buat WR karena gua mau kasih rekomendasi kalian ada gear set 520 yang tampilannya ganteng kayak gini yang hariannya enggak nyampe sejuta alias dibawah sejuta yaitu ini cuma 700 ribuan Kenapa karena rata-rata kalau gear set 520 kayak gini itu kalau harga satu setnya gear depan rantai sama gear belakangnya itu di atas sejuta biasa-biasa itu sejuta 200 sejuta 300 tergantung merek rantai yang kalian pakai dan ini cuma 700 ribuan kalian sudah dapet rantai 520 gear depan sama gear belakangnya gear depannya di dalam sini jadi bisa dibilang gear ini masuk ke kategori budget belajar kenapa yang lain harganya bisa sampai satu jutaan karena ini gear 520 gear 520 tuh dia diameternya lebih gede coba kita buka dulu makanya kalau kira 520 itu rata-rata harganya lebih mahal dari gear 428 kalau 428 tuh kecil nah jadi ini dia tampilan gearnya ini warna berwarna biru kalau ini yang warna merah modelnya ganteng kan cakep kan kece kayak gini gini cuma harga 700 ribuan bobotnya pun dibilang ini masih cukup enteng masih sangat-sangat enteng untuk kelas gear 520 ini untuk bahannya baja tapi ada treatment khusus biar dia lebih kuat di pas dipakai balap karena akhirnya gini juga udah teruji di lintasan balap banyak dipakai sama pembalap-pembalap adventure gestrek juga di bahannya baja warnanya cakep biru nih gear belakangnya dan ini gear depannya ini gear depannya ukuran 13 kalau yang gear belakangnya ini ukuran 46 jadi 1346 dan ini rantainya rantainya 520 ini yang warna emas warna gold jadi udah tinggal pasang sepaket cuma 700ribuan timbang kalian beli yang merek lain yang harganya 1 juta ke atas 1 juta 200-300 kayak gitu mending beli yang ini akan cuma 700ribuan udah dapet sepaket karena kalau kalian beli terpisah juga misalnya nih kalian beli gearnya aja yang merek lain ya kan gearnya aja itu sekitar 800ribuan 850 100ribuan tergantung toko lah terus untuk gear depannya itu biasa sekitar 100ribu sampai 150ribuan itu kalau beli terpisah kalau untuk rantainya tuh biasanya kisaran 250 200-250 ribuan kalau nggak salah apa 285 gitu kalau kalian beli terpisah jadi kalau di total-total sejuta lebih lah sejuta lebih duk sejuta 100gitulah kalau ini cuma 700ribuan Oke jadi buat kalian yang mau beli gearnya bisa langsung aja ke Instagram Gear GMS racing product disitu ada websitenya kalian bisa cek aja websitenya untuk rekomendasi ukuran gear mungkin gua rekomendasiin pakai ukuran 46 belakangnya sama depannya 13 Kenapa biar kalau misalnya dibawah 46 misalnya 440 apa 44 kebawah itu takutnya si torsi motor hilang jadi dia amannya pakai 46 depannya 13 biar torsinya juga enggak terlalu hilang ya kan Oke langsung aja kita pasang ini motor gua baru habis pasang harem ini gua pasang harem Honda CR250 nih di setting PNP haremnya jadi enggak PNP sama gua di setting PNP sendiri nih gua bikinin unit-unit track baru bikin unit track custom mbak bosing semua ketukang bubut nih gua bikin udah bongkar dari hari Senin kemarin semingguan lah yang lama tuh bikin unit tracknya sama ke gue yang namanya tuh di tukang bubutnya Hai kalau bongkar pasangnya mah agak cepet Hai kita pasang di sini gmx racing produk buat yang familiar pasti ngelihat tampilannya tuh kayak merek sebelah gitu yang harganya sejuta Hai Oke aku kita pasang karena gua pasang sendiri jadi nanti kalau udah beres pasang semua baru kita lanjut lagi nah Yes jadi ini jernya udah kepasang yang belakang nih nih kira belakangnya udah ada kepasang terus yang gear depannya juga udah nih nih depannya ada kepasang nih ukuran 13 nih gear depannya bagus nih nggak oblak deh nih coba nih di tes di nih tuh gear depannya nggak oblak biasa tuh kalau kiri 520 yang depan ini kan karena bawaannya WR tuh 428 kalau kita ganti yang depannya 520 biasa dipakaiin punya ninja kalau nggak salah itu oblak di sini nih oblaknya para bisa kalau udah pakai punya ninja kayak ininya rusak tapi ini enggak 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 ada oblak jadi aman lah ada oblak cuma sedikit kali tuh tuh kalau yang di yang kemarin punya gua yang bawaan yang punya ninja itu oblaknya parah oblak gear tuh sampai goyang gini goyang kiri-kanan oblaknya kalau ini enggak terlalu cuma sedikit doang Oke jadi ini tinggal pasang rantai-kiri aja nih nih rantainya ukuran berapa nih 130 kalau nggak salah ya bener kiranya ukuran 130 ini pasti harus motong kalau nggak salah ya kalau nggak salah harus motong tapi emang amannya sih kalau untuk rantai kita ngambil ukuran yang paling panjang biar berapa ya kalau kalau kepanjangan bisa dipotong kalau kependekan dan ribet karena untuk rantai itu nyesuaiin sama panjang arem panjang arem sama ukuran gear jadi amannya ambil paling yang paling panjang ukuran 130 Iya kalau nggak salah tuh ukuran paling panjangnya 130 kalau nggak salah jadi buat kalian yang sering nanya-nanya panjang rantai berapa kata gua ambil yang paling amannya aja ukuran 130 130 jadi kalau kepanjangan tinggal dipotong Oke sekarang kita pasang dulu rantainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi ini kiri udah kepasang udah beres kepasang gear depannya udah beres terus segera belakang juga cuma ini rantainya gua pakai yang lama gua pakai yang motor punya motor satunya karena ini kan nanti gua mau ganti arm lagi daripada nanti pas ganti arm baru gua harus beli rantainya misalnya kependekan kan gara-gara gua potong jadinya udah gua sementara pakai rantai yang lama dulu rantai barunya gua simpan nanti gua pasang pas udah masang arm baru karena ini arm punya orang pesanan orang cuma di numpang dipasangin gua setting PNP doang ke WR jadinya rantainya gua pakai yang lama dulu nanti baru pakai yang baru jadi kayak gini girnya cuma ini kotor nih baru habis gua cuci sih soalnya nih gireng gila makapah rantainya rantai lama jadi gira kotor ini ukurannya 46 burannya 46 belakang depannya 13 santanya kalau pakai 130 tuh motongnya lumayan banyak sekitar empat mata kalau nggak salah dipotong 4 atau 5 mata gitu jadi ya tapi ya nggak apa-apa itu juga sih daripada misalnya nanti kalian beli kependekan ya kan mending ambil yang lebih aja 130 atau 120 lah paling motong doang motong rantai juga kan nggak terlalu susah kan jadi kepanjangan juga nggak apa-apa lebih baik terlalu panjang daripada pendekan kalau kependekan nanti kalian ribet harus nyambung-nyambung sambungan berapa gitu jadi gua saranin ambil panjangnya aja paling panjang Oke jadi untuk gear setnya satu set ini gear belakang rantai sama gear depan itu cuma enam sekitar 700 ribuan lah enggak lebih dari 700 ribu pokoknya di bawah sejuta intinya dan ini ukurannya 520 bukan 428 kalau 428 mungkin murah jadi buat kalian yang mau beli gesetnya bisa langsung aja ke Instagram GMS racing nanti di situ ada websitenya bisa kalian order lewat situ atau kalian bisa order langsung lewat WhatsApp atau admin stabil apa admin IG nya Oke jernya cakep kan gear 520 bajet pelajar kata gue nih habi arul habi arul nih gua pasangnya di SRJD 106 daerah Bandung Jalan Sari Jadiraya nomor 6 Cukasari Bandung 4151 WhatsApp 0858 6122 tiktok sgd2 Instagram sgd2 mekaniknya gitu bajunya MX dia anak MX tapi namanya WR ini dadan WR dipanggil deh nanti nih gua mau ganti usd ganti usd sama ganti arm gue pakai yang KTM cuma arusd nya udah ada bestinya udah ada cuma armnya belum dateng jadi buat kalian yang mau beli usd nya ini bisa nanti langsung DM aja ke Instagram gua ada dua usd yang dijual real jam sama-sama delkevix sama-sama warna biru cuma yang ini udah di score light hitam kalau yang satunya itu masih warna silver abu-abu ini masih mulus pokoknya masih full mulus lah usd nya jadi buat kalian yang nyari-nyari usd burah nanti bisa langsung aja DM ke Instagram gua ada dua dua stok dua unit pokoknya dua unit tapi buat WR semuanya enggak ada KL kata CRF soalnya bekas cabutan WR Oke jadi buat yang mau nyari usd murah usd real jam murah langsung aja DM ke Instagram gua nalpot gua pakai Radamel Racing Radamel Racing real tipe F4 yang hidernya apa sih namanya hidernya tuh stainless cuma finishing ala-alat titanium ini ada ada power boom terpisah Oke jadi itu dia kalau dekalnya gua pakai Dirteros grafik sekalian gua promosi ya kan dekal Dirteros grafik part-part modif Vaisal MX shop terus kenal pot Radamel Gearset GMS Racing Oke jadi buat kalian yang mau order dekalnya nalpotnya atau Gearsetnya atau part-part modif lainnya ya nanti gua taruh aja linknya di deskripsi video atau enggak di kolom komentar jadi bisa kalian langsung aja kalian order Oke gua enggak nge-vlog dulu soalnya helm gua lagi di repair jadi enggak ada helm full face buat naro GoPro jadi untuk sementara gua beresin ini sama yang satunya tuh jadi yang ini udah beres tinggal yang satunya lagi tuh Halo Bang nah ini ini lagi gua tinggiin itu udah diukur belakangnya jadi mau dibikin unit track baru karena mau dikasih tinggi soalnya Supermoto kalau nggak jinjit kayak bometic rasanya Supermoto atau harus jinjit biar maling juga mikir dua kali kalau mau nyungguh maling hahaha ini motor tinggi amat jadi kalau dilihat motor tinggi dia mikir dua kali aja enggak deh amit-amit jangan-jangan sampai ini juga dekalnya Dirteros gratis itu banyak yang nanya ini lampunya lampu tembaknya apa ini udah ada video reviewnya jadi kalau kalian yang penasaran sama lampu tembaknya bisa langsung aja cek di video apa di video-video gue yang lama yang sebelumnya cakepkan motor sih nih gua tinggiin belakangnya karena buat gua masih kurang tinggi biar lebih gagah aja gitu soalnya badan gua gede kalau pendek gua naikin nanti soknya turun jadinya udah gua tinggiin biar nanti kalau gua naik dia turunnya nggak terlalu jauh Nah buat yang nanyain gas gas 150 nya mana Bang kok belum beres-beres ini dia motornya nih nih motornya nih dikit lagi pokoknya pertama ini tinggal nunggu kenal potenal potnya belum datang-datang jadinya belum gua review nih udah beres semua udah gua beres full modif semua pokoknya tungguin aja jadi buat yang nanyain gas 150 nya kemana aku belum beres-beres lagi nunggu kenal pot pokoknya kenal potnya belum datang jadinya gua taruh disini dulu karena enggak ada kenal potnya mau dipakai juga jadi tungguin aja udah cakep kan Hai baik kalau datang kenapa nya langsung gua review yang 150 nih 250 itu yang 150 gas gas ditbaik Oke tunggu nanti video-video selanjutnya see you next video feed sendiri sub indo by broth3rmax